Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pemudik lebaran 2019, jajaran kepolisian Poda Kalimantan Selatan bersama Korem 101 Antasari dan pihak terkait lainnya lakukan gelar pasukan pengamanan. Dengan Sandi Ketupat Intan 2019, sedikitnya 725 personil keamanan dikerahkan untuk berjaga di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dalam apel kesiapan ini, Kapoda didampingi dan Rem 101 Antasari juga mengecek seluruh armada yang nantinya akan diturunkan. Kapoda Kalsel, Irjen Pol Yajid Fanani yang menjadi pembina apel menegaskan bahwa kepolisian siap memberikan pengamanan pada operasi Ketupat Intan 2019. Selain itu, pusat perbelanjaan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan juga menjadi perhatian khusus pihaknya. Kami libatkan seluruh elemen dari Polda, Pores, hingga Posek Jajaran untuk melakukan upaya-upaya patroli secara berkala. Karena apa? Saat libur panjang banyak rumah-rumah kosong. Ya, pengalaman pada beberapa tahun yang lalu ada saja kejadian rumah-rumah kosong dimasukin malik. Oleh karena itu, tentu saja bagi warga masyarakat juga kami menghimbau agar memastikan rumah-rumah yang ditinggal sudah dilengkapi dengan pengamanan yang cukup. Selain tempat-tempat perbelanjaan, banyaknya rumah kosong yang ditinggal pemudik pun menjadi atensi kepolisian. Oleh karena itu, Kapoda telah memerintahkan jajarannya untuk mengantisipasi kerawanan pencurian rumah kosong. Dari Kota Banjermasin, Randi Naka, Banuatv.com melaporkan.